Keringat mengucur di dahi Heli saat dia memandang Stewart Lin dengan ketakutan. Dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Bukan saja dia tidak bisa melarikan diri kali ini, tapi Ningki juga terlibat. Apa ini? Anda bahkan tidak mendengarkan saya lagi. Mata pramugari Lin membelalak. Dia tidak memperhatikan Ningki dari awal sampai akhir. Terlihat bahwa dia memiliki status yang cukup tinggi di kamar dagang Taichu dan tidak takut menyinggung orang lain. Hehehe. Orang tua kura-kura Laut Selatan melirik Heli dengan senyuman tipis, lalu menatap Ningki dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas kamarmu, adik. Setelah mengatakan itu, penyupeliharaan abadinya merangkak di depan lelaki tua kura-kura Laut Selatan dan menjulurkan kepalanya. Tampaknya ada sedikit rasa jijik di matanya yang seperti kacang. Provokasi. Ini adalah 100% provokasi. Dia telah memanfaatkan Ningki, tapi dia masih ingin pamer. Ningki punya cara terbaik untuk membuat orang seperti ini menyesal. Kilatan cahaya pedang menyala. Pengurus Lin dan lelaki tua kura-kura Laut Selatan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika mereka melakukannya, lelaki tua kura-kura Laut Selatan itu tiba-tiba melolong menyedihkan. Dia mengangkat lengannya yang gemetar dan menunjuk ke arah Ningki, berkata dengan marah, Kamu membunuh hewan peliharaan abadiku. Di sebelahnya, penyu tersebut masih berupa penyu yang sama, namun kepalanya telah jatuh ke tanah. Ia tidak bisa lagi memandang Ningki dengan jijik. Itu hanya kura-kura. Kenapa kamu begitu gugup? Tanpa penyu, Anda dapat mengubah nama Anda menjadi patua Laut Selatan, atau mencari keledai atau anjing. Sebutlah diri Anda patua keledai Laut Selatan atau patua anjing Laut Selatan. Itu lebih baik daripada menunggangi penyu, bukan? Ningki tersenyum tipis. Oh tidak, tuan muda ini dalam masalah. Para wanita di kejauhan langsung mengungkapkan ekspresi khawatir saat melihat pemandangan ini. Pulau di tengah danau tidak mengizinkan penggunaan kekerasan. Siapapun yang menggunakan kekerasan di sini tanpa izin pasti akan dihukum oleh kamar dagang Taichu. Kecuali jika mereka mendapat dukungan dari Raja Surgawi, jika tidak, dengan kekuatan kamar dagang Taichu, tidak peduli seberapa kuat latar belakang mereka, tidak ada gunanya. Hei, bukankah itu Wu Yin? Jingli dan yang lainnya sepertinya kembali beristirahat dan kebetulan melihat pemandangan ini. Mereka berdiri di sana dengan rasa ingin tahu dan menoleh. Tatapan Tonghuan melewati lelaki tua di atas kura-kura dan manajer Lin sebelum akhirnya turun ke kura-kura yang dipenggal oleh Ningki. Tatapannya langsung berubah, dan dia sedikit terkejut dan bingung. Dilihat dari situasi saat ini, jelas bahwa Ningki sedang berkonflik dengan Stewart Lin dan lelaki tua itu. Namun aura kura-kura masih ada. Itu jelas merupakan binatang abadi dengan budidaya Dewa Emas yang sempurna. Siapa yang membunuhnya? Ketika Tonghuan menatap Ningki lagi, ada sedikit kesungguhan di matanya. Tonghuan, basis budidayanya. Jingxian melirik Tonghuan dan mengirimkan pesan. Saya melihatnya, Tonghuan menganggup dengan sungguh-sungguh. Basis budidaya Ningki juga telah meningkat dari alam abadi emas awal ke alam abadi emas tingkat menengah. Lebih dari 20 hari yang lalu, Ningki masih berada di alam abadi emas awal. Tonghuan yakin dia tidak akan salah. Kemampuan ilahi istana abadi Tianyi yang bisa melihat semuanya tidak akan salah dengan mudah. Itu adalah keberadaan alam abadi misterius yang jauh melampaui mereka. Jika tidak, Ningki telah membuat terobosan di wilayahnya dalam 20 hari terakhir. Tonghuan lebih cenderung mempercayai yang terakhir, tapi itu juga membuatnya sangat terkejut. Mungkinkah anak ini kebetulan terjebak di kemacetan itu dan kebetulan menerobos ke sini? Keledai Laut Selatan menunggangi orang tua. Anjing tua menunggangi orang tua. Ketika lelaki tua penunggang penyu Laut Selatan mendengar ini, dia langsung marah besar. Namun, dia tidak bergerak karena pedang Ningki barusan terasa sedikit familiar baginya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa melihatnya. Golden Immortal tingkat menengah membunuh hewan peliharaan abadi Golden Immortal Perfect Stage dengan pedang. Metode ini bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh kekuatan dan sekte biasa. Saudara Lin, ini wilayahmu. Aku akan memberimu wajah. Wajah lelaki tua penunggang penyu Laut Selatan itu muram saat dia melihat ke arah Steward Lin. Dengan kata lain, dia ingin Steward Lin menangani masalah ini. Kamu ingin menggunakan kekerasan di Pulau Lake Hart. Anda tidak menaruh perhatian pada kamar dagang Taichu. Pramugara Lin memandang Ningki dengan ekspresi serius. Dia tidak menaruh perhatian pada Ningki sebelumnya, tetapi makhluk abadi mana yang bisa datang ke Pulau Lake Hart untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi yang tidak tahu bahwa ini adalah wilayah kamar dagang Taichu. Dan mengetahui hal ini, dia masih berani menggunakan kekerasan. Dia mungkin mendapat dukungan di belakangnya. Apakah kamar dagang Taichu harus peduli untuk membunuh Kura Kura? Kebetulan akhir-akhir ini aku sedang mengidam makanan, dan Kura Kura ini memamerkan taringnya padaku karena sepertinya tidak ada yang memeliharanya. Tidak bisakah aku membunuhnya dan membuat sup darinya? Ningki memandang Steward Lin dengan dingin. Kata-katanya hampir membuat lelaki tua penunggang penyulaut selatan itu terbang dari atas kepalanya. Siapa bilang tidak ada yang memelihara Kura Kura kecil? Saya telah menyimpannya selama lima usia. Orang tua penunggang penyulaut selatan menjadi marah. Hah? Jadi kamu menyimpannya? Sepertinya Kura Kura yang dibesarkan oleh tuannya juga sama. Ningki tersenyum tipis. Haha! Terdengar tawa lembut. Baik pengurus Lin maupun lelaki tua penunggang penyulaut selatan itu menoleh dengan marah, hanya untuk mengetahui bahwa Tong Men lah yang sedang tertawa. Terlebih lagi, ada tiga grenluo lainnya yang berdiri di sampingnya, dan keduanya berbalik. Orang tua penunggang penyulaut selatan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia hanya memberitahu pengurus Lin, Saudara Lin, saya ingin penjelasan mengenai masalah ini. Sebuah penjelasan, langsung. Baiklah, Saudara Laut Selatan. Saya akan memberikan penjelasannya. Pramugara Lin menganggup dengan ekspresi muram, lalu menatap Ningki. Kamu berasal dari sekte mana? Kamu harus memberi penjelasan kepada Saudara Laut Selatan apapun yang terjadi. Tingkat kultifasimu kurang, sudahkah tuanmu datang? Dia adalah seorang kultifator keliling. Suara Tong Men terdengar lagi. Namun kali ini, Pramugari Lin dan lelaki tua penunggang penyulaut selatan tidak marah sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa sangat senang. Dan di sini saya bertanya-tanya dari mana asalnya. Jadi, dia hanya seorang kultifator keliling. Orang tua penunggang penyulaut selatan memandang Ningki dengan sedikit ejekan, menghela nafas lega dalam hati. Karena dia adalah seorang kultifator keliling, dia akan mudah untuk dihadapi. Pengurus Lin jelas juga berpikir demikian, dan dengan tenang berkata kepada Ningki, Ikutlah denganku. Stewart Lin, masalah ini dimulai karena aku dan tidak ada hubungannya dengan tuan muda ini. Bawalah aku bersamamu jika kamu mau. Haley melirik Ningki dengan ragu. Melihat Ningki masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya dan mengerahkan keberaniannya untuk menatap Stewart Lin. Dari sudut pandangnya, Ningki sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Bagaimana seorang dewa emas seperti dia bisa memprovokasi Grand Luo dan pengurus kamar dagang Taichu? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Haley, akhir-akhir ini kamu semakin keterlaluan. Pramugara Lin dengan dingin menatap Haley, nadanya sangat dingin. 2702. Beli nyawa dua orang. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Pramugara Lin memandang Ningki dengan senyuman palsu, tetapi sedikit kepanikan muncul di kedalaman matanya. Ketika dia melihat bahwa Ningki hanyalah dewa emas tingkat menengah, dia tidak menganggapnya serius. Namun, setelah Ningki membunuh Kura-Kura Laut Selatan yang menunggangi hewan peliharaan abadi milik lelaki tua itu, dia merasa bahwa Ningki mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa. Hal terpenting yang dia abaikan adalah pulau itu begitu ramai karena jimat surgawi. Karena pertemuan kenaikan abadi tahun ini diadakan di sini, para dewa yang dapat menghadiri pertemuan tersebut kurang lebih memiliki latar belakang tertentu. Terus terang, mereka punya banyak uang. Apa yang bisa dilakukan uang? Pramugara Lin paling mengetahui hal ini. Lagi pula, sebagai pengurus kamar dagang Taichu, dia telah melakukan kontak dengan pembunuh bayaran beberapa kali. Dia bahkan bertindak sebagai perantara bagi orang lain karena kamar dagang Taichu memiliki kontak dengan berbagai kekuatan dari semua lapisan masyarakat. Bisakah Golden Immortal menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Grenluo? Selama mereka punya cukup uang, tidak perlu memikirkan hal lain. Tentu saja, banyak makhluk abadi yang akan melakukannya demi uang. Ketika Jingli dan yang lainnya mendengar kata-kata Ningki, mereka memandangnya dengan curiga dan terkejut. Ekspresi Ningki saat ini terlalu tenang dan tidak terlihat seperti dia sedang membual. Lelucon, Anda ingin menyewa seorang pembunuh untuk membunuh saya? Orang tua penunggang Kura-Kura Laut Selatan itu tertawa karena marah, lalu berkata kepada pengurus Lin, Saudara Lin, tunggu apa lagi? Cepat jatuhkan anak ini. Saudara Lin, jika anak ini benar-benar memiliki banyak koin surgawi, jatuhkan dia dan kami akan membagi uangnya. Karena Anda sudah menyinggung perasaannya, apa yang Anda ragukan? Ini adalah wilayahmu. Anda tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi jika Anda melewatkannya. Orang tua penunggang Kura-Kura Laut Selatan menular lagi. Mata Stewart Lin berkedip sedikit, dan dia mundur selangkah secara tidak sengaja. Melihat ini, penjaga di belakangnya segera mengulurkan tangan untuk menangkap Ningki. Mereka telah mengikuti Stewart Lin selama bertahun-tahun dan telah lama mengembangkan pemahaman diam-diam. Ini adalah petunjuk Stewart Lin agar mereka menyerang. Melihat ini, Haley tanpa sadar menjerit. Kemudian, kepala para penjaga tiba-tiba terbang, dan tubuh tanpa kepala mereka jatuh ke tanah. Pengawal Grenluo setidaknya adalah seorang dewa emas sejati, dan tidak satupun dari mereka yang lebih lemah dari Kura-Kura yang ditunggangi oleh Kura-Kura Laut Selatan. Namun, dalam sekejap mata, sebelum Stewart Lin dan Kura-Kura Laut Selatan yang menungganginya dapat melihat dengan jelas, mereka sudah dipenggal dan mati. Mata semua orang dipenuhi keheranan, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Kekuatan anak ini sangat menakutkan. Saya khawatir dia ada di daftar abadi emas. Tong Huan mengirimkan suaranya ke Jing Xian dan dua lainnya. Dia memandang Ning Qi dengan sedikit kesungguhan di matanya. Daftar abadi. Terkesiap. Jing Xian dan dua lainnya menghirup udara dingin. Cara mereka memandang Ning Qi berubah. Berapa banyak dewa emas yang ada di alam abadi yang luas. Mereka yang dapat diperingkat di papan peringkat abadi emas adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ning Ning Luo dari Dan Chen Ning Qi meraih lengan heli dan berjalan keluar dari bangunan bambu hijau kecil. Dia yakin bahwa dia bisa keluar dari pulau di tengah danau sebelum pihak lain bisa bereaksi. Skenario terburuknya adalah dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi. Entah dia tidak peduli, atau dia peduli. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Butuh beberapa saat bagi Steward Lin dan lelaki tua penunggang penyul laut selatan untuk bereaksi. Melihat Ning Qi hendak meninggalkan bangunan bambu hijau kecil itu, pengurus Lin merauh marah. Sosoknya bersinar dan dia menghalangi jalan Ning Qi. Keributan di sini sudah cukup besar, sehingga penghuni bangunan bambu hijau itu semua keluar dengan alis berkerut, ingin melihat apa yang terjadi hingga berisik sekali. Bahkan makhluk abadi yang lewat di luar pun tertarik ke sini. Seseorang membuat masalah di pulau Lake Heart. Siapa yang begitu berani? Besok adalah majelis kenaikan abadi. Jika mereka menimbulkan masalah, bukankah mereka akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi? Bukan itu saja. Ku dengar kamar dagang Tai Chu tidak pernah menoleransi pembuat onar. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang mereka, selama mereka tidak berada di level Dewa Surgawi, kamar dagang Tai Chu tidak akan memberi mereka wajah apapun. Kamu ingin meninggalkan pulau itu setelah membunuh orang-orang di kamar dagang Tai Chu. Tidak peduli apa latar belakangmu hari ini, kamu sudah mati. Pramu Garalin memandang Ning Qi dengan dingin, tapi dia tidak bertindak sendiri. Bukan hanya karena dia sedikit waspada terhadap cara Ning Qi, tetapi juga karena para penjaga yang baru saja meninggal tidak dilatih secara pribadi olehnya, tetapi dilatih oleh kamar dagang Tai Chu. Sekarang setelah beberapa Dewa Emas Sempurna telah mati, jika dia membunuh Ning Qi, dia akan dihukum oleh kamar dagang Tai Chu. Jika dia membunuh Ning Qi, dia akan dihukum oleh kamar dagang Tai Chu. Melihat keadaan menjadi semakin serius, Heli dipenuhi penyesalan. Namun, di tengah penyesalannya, ada secuil emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Seorang pria parubaya perlahan berjalan mendekat, diikuti oleh sekelompok penjaga dari kamar dagang Tai Chu. Namun, kekuatan kelompok penjaga ini luar biasa. Jubah yang mereka kenakan juga berbeda dengan penjaga yang dibawa oleh Stewart Lin. Masing-masing dari mereka memancarkan aura Dewa Emas yang sempurna. Begitu mereka tiba, mata makhluk abadi di dekatnya tiba-tiba menjadi serius. Banyak orang mengenali identitas pria parubaya tersebut dan diam-diam terkejut. Mereka tidak berharap untuk melihat orang ini sebelum majelis kenaikan abadi dimulai. Keabadian yang mendalam. Ning Qi memandang pria parubaya itu dan sedikit menyipitkan matanya. Ketika Stewart Lin melihat ini, sedikit kejutan muncul di matanya. Dia buru-buru membungkuk kepada pria parubaya itu dan berkata, pelayan Lin Bing dari Aula Urusan Luar Negeri Kamar Dagang Tai Chu menyambut pena tua Lily. Lily mengangguk ringan, lalu mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kenapa kamu berteriak? Apa kamu tidak tahu kalau Nona menyukai kedamaian dan ketenangan? Setelah jeda, hidungnya bergerak-gerak. Ada bau darah. Apa kalian bertengkar di sini? Ketika pengurus Lin mendengar ini, dia buru-buru menunjuk ke arah Ning Qi dan mengulangi apa yang terjadi. Tentu saja, dia hanya menyebutkan detail yang bermanfaat baginya. Ada pun fakta bahwa lelaki tua penunggang kura-kura dari Laut Selatan ingin Heli tidur dengannya, pengurus Lin mengabaikannya. Seorang dewa emas tingkat menengah membunuh beberapa dewa emas dalam kesempurnaan agung kamar dagang Tai Chu. Kamu berasal dari keluarga mana? Bukankah tuanmu memberitahumu sebelum kamu datang bahwa orang-orang dari kamar dagang Tai Chu tidak dapat dibunuh? Setelah mendengarkan, Lily memandang Ning Qi dan berkata dengan tenang. Emas abadi tingkat menengah membunuh dewa emas dalam kesempurnaan agung dan penjaga dari kamar dagang Tai Chu. Dari mana asal anak ini? Kenapa dia begitu galak? Bahkan aku tidak bisa dibandingkan dengannya ketika aku masih muda, kan? Aku ingin tahu dari keluarga mana dia berasal. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, bagaimana dia bisa menyinggung kamar dagang Tai Chu. Bukankah dia sedang mencari kematian? Ketika makhluk abadi di dekatnya mendengar ini, pandangan mereka terhadap Ning Qi tiba-tiba menjadi rumit. Ada yang kaget, ada yang sombong, dan tentu saja, banyak juga anak muda abadi yang diam-diam mengaguminya. Saya datang untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi sebagai tamu. Pengurus Andalin menggunakan posisinya sebagai pengurus untuk menindas saya. Mengapa saya tidak bisa berbuat apa-apa? Dia sudah menghadap kamar dagang Tai Chu dengan berdiri di sini hari ini. Jika tidak, 2703. Seberkas cahaya pedang melintas di udara dan kemudian menghilang. Segera setelah itu, lelaki tua penunggang penyu, yang berdiri di pintu masuk bangunan bambu hijau dengan ekspresi sombong, tiba-tiba membeku. Dia memandang Ning Qi dengan mata penuh rasa tidak percaya, penyesalan, kengganan, dan emosi kompleks lainnya. Kemudian, celah berdarah muncul di antara alisnya. Darah bercampur materi otak perlahan mengalir keluar. Itu kamu. Orang tua itu melontarkan dua kata dan jatuh ke tanah dalam keadaan mati, mengikuti jejak kura-kuranya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang memandangi mayat lelaki tua itu dengan kaget. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Ning Qi membunuh orang tua itu. Dari luka diglabelannya, mereka tahu bahwa dia mati di bawah pedang. Tapi bagaimana bisa ada teknik pedang seperti itu di dunia ini? Pramugara Lin terkejut dan tanpa sadar mundur ke belakang Lily. Dia memandang Ning Qi dengan rasa takut yang masih ada. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Emas tingkat menengah ini akan memiliki ilmu pedang yang begitu menakutkan. Dan dia berdiri begitu dekat dengan keberadaan yang bisa merenggut nyawanya kapan saja, dan bahkan banyak bicara. Kalau butuh waktu lama, jika pihak lain baru saja memiliki niat membunuh, maka memikirkan hal ini, ketakutan di hati Stewart Lin semakin meningkat. Kakak, kakak Ipar, apakah mataku sedang mempermainkanku? Jing Li memandang Jing Xi'an dan Tong Hu'an dengan bingung. Tong Men memandang Ning Qi dengan kaget, tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Kamu tidak mempermainkanmu. Tong Hu'an menggelengkan kepalanya dan menatap Jing Xi'an. Kamu pernah melihat Wei Gang Qi sebelumnya? Bisakah dia melakukan ini? Jing Xi'an memandang Ning Qi dengan ekspresi rumit dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tuan muda ini sebenarnya sangat kuat. Xiaolan dan gadis-gadis lainnya memandang Ning Qi dengan tidak percaya. Heli adalah yang paling dekat dengan Ning Qi, jadi ketika Ning Qi menyerang, dia juga merasakannya. Segera setelah itu, dia melihat lelaki tua itu jatuh ke tanah dan mati. Dia sangat terkejut dan memandang Ning Qi dengan terkejut dan gembira. Ning Qi memandang Lily dengan acuh-ta'acuh. Kalau tidak, ini yang akan menjadi hasilmu. Lily memandang lelaki tua itu dan ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Anda, pembudidaya keliling Wu Yin. Ning Qi berkata dengan acuh-ta'acuh. Kultifator keliling Wu Yin. Sepertinya tidak ada seorangpun yang pernah mendengar nama ini. Terlebih lagi, nama Wu Yin tidak ada dalam daftar abadi emas. Mereka segera menyadari bahwa ini pasti nama palsu. Wu Yin. Lily menyipitkan matanya. Dia lalu meraih manajer Lin dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Wajah pramugari Lin pucat. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membela lelaki tua penunggang penyu itu. Penatua Lily, masalah ini. Manajer Lin tergagap. Baiklah, kamu boleh diam sekarang. Kamu boleh bicara. Lily menunjuk ke arah Heli. Heli kaget dan tanpa sadar menatap Ning Qi. Ning Qi tersenyum dan mengangguk. Heli tiba-tiba merasa percaya diri. Meskipun kata-katanya agak tidak jelas karena ketakutannya, dia masih bisa menjelaskannya kepada semua orang yang hadir. Ketika orang banyak mengetahui bahwa lelaki tua penunggang Kura-Kura Laut Selatan ingin Heli tidur dengannya dan bahwa Ning Qi telah membantunya, dan bahwa pengurus Lin telah bergabung dengan lelaki tua penunggang Kura-Kura Laut Selatan untuk menekan Ning Qi karena dia berkenalan dengan lelaki tua penunggang Kura-Kura Laut Selatan. Mereka memandang Steward Lin dengan sedikit rasa sadenfrude. Ekspresi para penjaga kamar Taichu di belakang Lily juga sedikit berubah. Sedikit rasa jijik muncul di mata mereka. Pengurus Lin bergidik dan buru-buru berkata kepada Lily, Penatuali, bukan itu yang terjadi. Saya mendengar keributan di rumah bambu dan pergi untuk memeriksanya. Saya tidak menyangka akan ditipu oleh seorang teman lama yang saya miliki. Sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Itu sebabnya kesalahpahaman terjadi. Penonton menyaksikan adegan itu sambil tersenyum. Mereka sangat menyadari kesesatan Steward Lin. Mereka hanya perlu menunggu dan melihat bagaimana kamar dagang Taichu akan menangani hal ini. Seharusnya masalah kecil, tapi ternyata menjadi masalah besar. Kamar dagang Taichu telah kehilangan beberapa penjaga golden immortal dan makhluk surgawi agung. Jelas sekali ada yang salah dengan kemampuan Steward Lin. Mereka yang merekrutnya ke kamar dagang Taichu saat itu mungkin akan dimintai pertanggung jawaban. Apakah begitu? Lily mengabaikan pengurus Lin dan memandang Xiao Lan dan yang lainnya. Xiao Lan dan yang lainnya saling memandang dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menceritakan kepadanya semua yang telah dilakukan Steward Lin selama bertahun-tahun. Ekspresi Steward Lin menjadi lebih sedih ketika mendengar itu. Di antara hal-hal yang telah dia lakukan, beberapa di antaranya adalah menghadiahkan para pembudidaya wanita milik kamar dagang Taichu kepada berbagai dewa surgawi agung. Bahkan ada dewa mistik di antara mereka. Mereka yang belum mengetahuinya akan berpikir bahwa kamar dagang Taichu sedang mengjilat orang-orang itu, namun kenyataannya, Steward Lin adalah satu-satunya yang diuntungkan. Dia menggunakan otoritasnya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun sebelumnya? Ekspresi Lily pucat pasti. Kami tidak akan berani. Siaolan dan yang lainnya menundukkan kepala dan berbisik. Aku tahu, jika hal seperti ini terjadi lagi, segera laporkan. Kamar dagang Taichu kita adalah bisnis besar, dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa parasit akan muncul. Tapi selama kita melaporkannya, parasit tersebut tidak akan muncul. Bisa melakukan apapun. Lily berkata datar. Setelah itu, dia melirik ke arah pengurus Lin, yang segera berlutut di depan Lily, menangis dan memohon belas kasihan. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti akan membunuh lelaki tua yang menunggangi kura-kura itu sejak awal. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan tetap mengejarnya keluar pulau di tengah danau. Siapa sangka hanya dengan pamer di depan teman lamanya, ia tidak hanya akan kehilangan nyawa teman lamanya, ia juga akan kehilangan nyawanya sendiri. Tangkap dia dan tunggu keputusan nona muda itu. Lily berkata datar. Dipahami. Sekelompok penjaga Grand Heavenly Immortal menangkap Lily seperti sekawanan serigala dan harimau, membanting ratusan segel ketubuhnya dalam sekejap sebelum membawanya pergi. Lily tersenyum pada Ningki. Kesalahpahaman telah terselesaikan. Teman muda, kamu telah membantu kamar dagang Taichu menangkap parasit, jadi kontribusimu mengimbangi kesalahanmu. Ningki tersenyum. Aku khawatir ada orang lain di atasnya. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, teman muda. Besok adalah pertemuan kenaikan abadi, jadi istirahatlah yang baik, teman muda. Setelah pertemuan, silakan tinggal di pulau selama beberapa hari. Lily tersenyum. Tentu. Ningki setuju sambil tersenyum. Setelah mendapatkan pil emas penyeberangan abadi, jika tidak ada lagi yang bisa diagunakan dalam pertemuan kenaikan abadi, Ningki akan meninggalkan Blue Water Star sebelum pertemuan kenaikan abadi berakhir. Selamat tinggal. Lily tersenyum, berbalik, dan perlahan pergi. Pada saat ini, makhluk abadi didekatnya maju untuk menyambut Ningki. Hanya beberapa dewa misterius yang lebih pendiam dan memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Ningki tersenyum dan membubarkan orang-orang yang datang untuk berteman dengannya, lalu tersenyum pada Heli. Masalahnya sudah terselesaikan, kenapa kamu tidak kembali bekerja? Heli akhirnya bereaksi dan buru-buru mengucapkan terima kasih, lalu menatap Ningki penuh harap. Tuan muda, saya ingin tahu apakah Anda membutuhkan seorang gadis pelayan. Saya sangat rajin. 2704. Kakak Ipar, aku tidak menyangka Wu Yin begitu kuat jika aku bertemu dengannya. Setelah Ningki pergi, Jingli hanya bisa menghela nafas. Kamu tidak boleh bermusuhan dengannya. Tonghuan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Ketika Jingli mendengar ini, sedikit keheranan muncul di matanya. Arti dibalik kata-kata Tonghuan sudah jelas. Dia pasti berpikir bahwa Jingli, Dewa Emas sempurna tingkat menengah, bukanlah tandingan Tonghuan. Ningki berjalan-jalan di sekitar pulau selama setengah hari sebelum kembali ke Menara Bambu Hijau Kecil. Siaolan dan gadis-gadis lainnya sangat senang melihat Ningki, tapi Heli sepertinya tidak berada di Menara Bambu Hijau Kecil. Ningki dengan santai bertanya dan mengetahui bahwa Heli telah dipanggil oleh nyonya muda yang disebutkan Lily. Siapa wanita muda itu? Mungkinkah itu putri presiden kamar dagang Taichu? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda Wu, Anda tidak kenal Nona? Lan memandang Ningki dengan heran. Hal yang sama terjadi pada gadis-gadis lainnya. Tatapan mereka agak aneh. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Taichu dan tuan rumah pertemuan kenaikan abadi di Pulau Lake Hart? Ningki akhirnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wanita muda yang mereka bicarakan. Namanya Xing Yuwei, dan budidaya serta latar belakangnya tidak diketahui. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia berasal dari markas besar kamar dagang Taichu dan datang ke planet air biru tiga atau empat ratus tahun yang lalu untuk menggantikan pengaturan kamar dagang Taichu sebelumnya. Manager cabang di sini. Xing Yuwei. Mengapa Ningki merasa nama ini begitu familiar? Benar, gerimis bunga aprikot tahun itu. Setelah berpikir sejenak, Ningki akhirnya menyadari. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa nama Xing Yuwei begitu familiar. Itu karena mirip dengan tahun itu. Tahun itu, gerimis bunga aprikot sangat kaya. Sebagai manajer cabang kamar dagang Taichu di Blue Mercury Star, Xing Yuwei juga harusnya sangat kaya. Mungkinkah keduanya orang yang sama? Atau hanya karena nama mereka mirip? Ningki merenung sejenak. Dia merasa ketika dia melihat Xing Yuwei, dia bisa mencoba mengujinya. Namun, jika dia merasakan hal ini, orang lain pasti sudah mengetahuinya. Mungkin seseorang telah mengujinya sebelum dia. Keesokan paginya, Ningki bangun pagi-pagi dan keluar dari rumah bambu. Dia menemukan sudah ada lautan manusia di luar, dan mereka semua menuju ke arah yang sama. Saudara Wu, kamu bangun pagi-pagi sekali. Tonghuan dan tiga lainnya juga berdiri dan mengikuti di belakang Ningki. Jingli lah yang menyambut mereka. Semuanya, kalian juga datang lebih awal. Ningki tersenyum dan mengangguk. Selanjutnya, keduanya mengobrol tentang topik yang tidak berarti sambil mengikuti arus orang. Tidak lama kemudian mereka sampai di bagian terdalam pulau di tengah danau. Sebuah rumah lelang besar telah lama didirikan di sini oleh kamar dagang Taichu, dan cukup untuk menampung satu juta orang. Kursi dibagi menjadi zona primordial, zona abadi yang mendalam, dan zona abadi besar. Adapun manusia abadi, dewa duniawi, dewa surgawi, dan dewa emas, mereka tidak terbagi. Jika keberadaan seperti itu benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi, mereka dapat duduk di zona abadi besar. Ningki menemukan tempat duduk acak di distrik Daluo dan duduk. Dia melihat ke depan dan melihat ada sepuluh kursi di distrik Taiyi. Ini berarti ada sepuluh dewa asli Taiyi menurut pendapat kamar dagang Taichu. Saat kerumunan masuk, waktu berlalu. Zona Taiyi yang semula kosong kini ditempati oleh tiga orang, satu wanita dan dua pria. Ketiga dewa asli Taiyi ini tampaknya telah menjadi protagonis dari majelis kenaikan abadi. Tidak peduli siapa orang itu, semua orang diam-diam melihat mereka. Saya tidak menyangka guru pencerahan mistik Azure juga datang. Saya mendengar bahwa salah satu jenius dari rumah Azure yang mendalam meninggal di bintang leluhur. Kesunyian. Tonghuan menatap Jingli dengan tegas. Tempat duduk Ningki tidak jauh dari kelompok empat Jingli. Dia melirik Jingli dan kemudian melihat ketiga dewa asli Taiyi di depannya. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hijau, rambutnya dengan santai menutupi bahunya, dan hanya separuh wajahnya yang terlihat. Ningki melihat panel status pria itu dan memastikan bahwa dia adalah penguasa Istana Azure mendalam, Ayah Lisi. Momomomong, orang ini adalah musuh nomor satu Little Six, dan sekarang dia juga musuh Ningki. Ningki tidak menyangka akan bertemu dengannya di majelis kenaikan abadi ini. Adapun dua lainnya, panel status mereka tidak menyebutkan sekte mereka, jadi mereka mungkin adalah kultifator tunggal. Jika seorang kultifator yang sendirian dapat mencapai tingkat Taiyi, maka mereka harus menjadi tokoh teratas di antara para kultifator yang sendirian. Nama Taiyi perempuan adalah Kisuezen, dan nama Taiyi laki-laki adalah Si Chengchun. Ningki melihat nama asli mereka, tapi dia tidak tahu apakah mereka menggunakan kedua nama ini di alam abadi. Selain itu, Ningki juga melihat wajah yang dikenalnya, Wei Gangki, yang merupakan orang nomor satu dalam daftar Dewa Mas. Dia sepertinya datang bersama para tetua sekte, dan dia sedang duduk di area keabadian yang mendalam. Hahaha, guru tercerahkan Mistik Azure, Nyonyaki, guru tercerahkan Dao, kalian bertiga datang lebih awal. Tawa yang keras dan jelas terdengar. Segera setelah itu, semua orang merasakan aura berat turun dari langit. Mereka semua mendongat dan melihat seorang pria parubaya botak bertelanjang dada berjalan di udara. Otot-otot di tubuhnya menonjol, dan setiap gerakan yang dilakukannya menyebabkan darahnya melonjak. Dao guru jiao yang tercerahkan. Mata semua orang berbinar, dan mereka semua memandang pria parubaya botak itu dengan sedikit ketakutan. Guru jiao yang tercerahkan Dao, saya bertanya-tanya mengapa Anda tidak datang ke majelis kenaikan abadi ini? Kata guru tercerahkan Mistik Azure dengan tenang. Kisuezen tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Si Chengchun memandang dao guru jiao yang tercerahkan dengan sikap bermusuhan. Ningki terkejut. Si Chengchun seharusnya adalah guru jiao yang tercerahkan dao yang dibicarakan oleh guru jiao yang tercerahkan dao. Tampaknya ada permusuhan di antara mereka. Jika tidak, mengapa mereka begitu mudah menunjukkan permusuhan? Semua orang tahu bahwa kamar dagang Taichu memiliki barang-barang bagus, dan majelis kenaikan abadi jarang diadakan di planet air biru. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Saya tertunda karena beberapa hal, jadi saya baru kembali ke Blue Water planet kemarin. Guru dao tercerahkan jiao menyentuh kepalanya yang botak dan tertawa. Dia sepertinya hanya berbicara dengan guru tercerahkan Mistik Azure dan Kisuezen. Dia hanya memanggil dao guru qi yang tercerahkan di awal, dan kemudian dia memperlakukannya seolah dia tidak terlihat. Karena ada dewa sempurna taiyi yang hadir, tidak ada yang berani berbicara. Hanya guru jiao yang tercerahkan dao dan yang lainnya yang dapat didengar. Setelah beberapa saat, sepertinya semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan dewa telah tiba, jadi tirai cahaya biru muda muncul dari segala arah. Beberapa orang bingung, tetapi ketika mereka melihat daois jiao dan yang lainnya tidak peduli, mereka menghela nafas lega. Layar cahaya biru muda dengan cepat menutupi seluruh area. Lily, yang pernah dilihat Ningki sebelumnya, tiba-tiba muncul dan berjalan ke platform tinggi di depan semua orang. 2705. Ketika semua orang mendengar perkataan Lily, banyak orang tampak terkejut. Banyak makhluk abadi yang datang untuk berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi sama dengan Ningki. Ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi secara offline. Di masa lalu, majelis kenaikan abadi diadakan langsung di forum semua surga. Mereka tidak menyangka kamar dagang Taichu akan bertanggung jawab untuk menyelenggarakannya secara offline kali ini. Majelis kenaikan abadi sebenarnya memiliki intranet yang dapat mengisolasi pengguna jimat semua surga lainnya. Sebagian besar makhluk abadi yang memiliki jimat surgawi memiliki pemahaman yang cukup baik tentang jaringan seluruh surga. Bagaimanapun, jimat surgawi telah ada selama ribuan tahun. Namun, tidak seperti zaman internet di bumi, banyak makhluk abadi tidak mempelajari pengetahuan dasar secara sistematis karena perbedaan pandangan mereka sejak mereka masih muda. Meskipun mereka memiliki beberapa konsep tentang internet, di mata mereka, keberadaannya masih mirip dengan formasi raksasa. Oleh karena itu, kecuali jimat seluruh surga. Selain pendiri kamar dagang Taichu, tidak ada yang menemukan jaringan kedua. Jadi, ketika mereka mengetahui bahwa kamar dagang Taichu memiliki intranet yang tampaknya melampaui jaringan surgawi, mereka tentu saja sangat terkejut. Ini berarti bahwa hubungan antara kamar dagang Taichu dan entitas di balik All Heaven Talisman telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada tiga kamar dagang lainnya. Setelah pertemuan kenaikan abadi, posisi kamar dagang Taichu di forum seluruh langit pasti akan naik satu tingkat. Semua orang dapat membayangkan betapa besar manfaatnya bagi kamar dagang Taichu. Bagaimanapun, volume transaksi di jaringan All Heavens sangat mengejutkan. Pangsa offline jauh lebih rendah. Kamar dagang Taichu mampu membuat namanya terkenal dan menekan tiga kamar dagang lainnya. Semua pengguna All Heaven Talismans akan dapat melihat kekuatan kamar dagang Taichu. Tentu saja ini akan sangat membantu bisnis mereka. Sepertinya kamar dagang Taichu kali ini sangat agresif. Lihat, dewasuan itu tampaknya berasal dari tiga kamar dagang lainnya. Wajah mereka sedikit jelek. Setelah pertemuan kenaikan abadi ini, kamar dagang Taichu mungkin akan menjadi pemimpin dari empat kamar dagang besar. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Hanya yang mulia jiao dan tiga orang lainnya yang memandang Lily dengan tenang. Lily memandang kerumunan itu sambil tersenyum. Setelah sekitar selusin nafas, dia melanjutkan sambil tersenyum untuk merayakan majelis kenaikan abadi offline pertama kamar dagang Taichu. Kami telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mendapatkan harta yang cukup untuk membuat senior Taichi menjadi gila. Ini akan menjadi lelang terakhir dan akan dilelang pada hari terakhir. Mohon menunggu dengan sabar. Harta karun yang bahkan membuat senior primordial Unity tergila-gila. Apa itu? Mungkinkah itu artefak dao kelas atas? Kamar dagang Taichu memiliki artefak dao tingkat tertinggi. Itu tidak mungkin, bukan. Bahkan jika senjata hebat yang diambil oleh Raja Abadi. Bagaimana bisa jatuh ke tangan kamar dagang Taichu? Selama beritanya bocor, akan ada Raja Abadi yang datang memintanya, bukan. Semua makhluk abadi yang hadir memandang Lily dengan kaget dan bergumam di dalam hati mereka. Mereka diam-diam menebak apakah harta yang dibicarakan Lily adalah harta ajaib atau ramuan spiritual atau pil. Menarik. Yang mulia naga banjir memandang ke arah guru spiritual mistik Azure dan yang lainnya sambil tersenyum tipis. Bahkan aku, seorang persatuan besar, akan tergila-gila padanya. Mungkinkah itu artefak Dao tingkat tertinggi? Selain artefak Dao kelas atas, menurutku tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatku gila, bukan? Dao Master Yongzi mencibir dan mengabaikan Dao Master Jiao. Namun, dia memandang Lily dengan ekspresi muram. Keseriusan ini tidak ditujukan pada Lily, tetapi pada kamar dagang Taichu di belakangnya. Seorang suan imortal secara alami memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Guru spiritual mistik Azure dan Kisuezen saling memandang dan kemudian pada Dao Master Jiao. Tak satupun dari mereka berbicara, namun suasana di antara mereka berempat menjadi sedikit berat. Selanjutnya, saya akan menjadi tuan rumah majelis kenaikan abadi selama sembilan hari pertama. Harta pertama hari ini adalah pil emas penyeberangan abadi, pil emas penyeberangan abadi tingkat delapan tingkat rendah. Lily tersenyum tipis. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang abadi dari kamar dagang Taichu berjalan ke atas panggung dengan nampan di tangannya. Di atas nampan ada botol porselen yang penuh dengan rohki dan sedikit aura terlarang. Ningki sedikit terkejut, tetapi dia melihat bahwa makhluk abadi di sekitarnya relatif tenang, seolah-olah mereka sudah menduga hal ini. Jelas sekali bahwa majelis kenaikan abadi sebelumnya telah mengeluarkan barang yang akan diperebutkan orang-orang di awal pelelangan untuk memulai dengan baik. Tong Huan menjabat tangan Jing Xian dengan penuh semangat saat dia melihat botol porselen. Dia berkata dengan suara rendah, kali ini, aku meminta tuanku untuk meminjam banyak koin surgawi. Aku pasti akan mendapatkan dua pil emas penyeberangan abadi ini untukmu. Para senior persatuan agung tidak akan tertarik dengan emas seperti itu. Pil. Pada level mereka, pil emas penyeberangan abadi tidak berguna, jadi peluang kita sangat tinggi. Suamiku, lakukan saja yang terbaik. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mendapatkannya, aku yakin akan ada peluang untuk menembus kemacetan. Jing Xian mengirimkan suaranya sambil tersenyum. Tong Huan mengangguk, pandangannya masih tertuju pada botol porselen. Ada banyak makhluk abadi seperti dia di antara Dewa Surgawi Agung. Bagaimanapun, pil emas penyeberangan abadi dapat memungkinkan Dewa Surgawi Agung untuk naik satu level secara langsung. Dapat dikatakan bahwa hampir semua Dewa Surgawi Agung yang hadir ada di sini untuk pil emas penyeberangan abadi. Tidak banyak dewasuan yang tertarik dengan pil emas penyeberangan abadi. Bagi mereka, efek dari pil emas penyeberangan abadi jauh lebih kecil. Hal ini tidak banyak membantu dalam menerobos kemacetan. Masih banyak pil lain dengan efek serupa, tetapi hanya berada di level ke-7 atau bahkan level ke-6. Sebaliknya, pil emas penyeberangan abadi memiliki efek yang memungkinkan mereka yang berada di bawah penyeberangan abadi Surgawi Agung Itu adalah inferior immortal crossing tahap ke-8, dan harga serta manfaatnya tidak sebanding dengan Dewa yang mendalam. Lily tidak bisa menahan senyum tipis ketika dia melihat suasana di aula dengan cepat memanas. Majelis kenaikan abadi berikutnya pasti akan sangat intens. Pil emas penyeberangan abadi inferior tahap ke-8. Saya yakin saya tidak perlu memperkenalkan efeknya. Mereka yang berada di bawah Dewa Surgawi Agung akan naik sedikit. Meski tidak bisa langsung naik ke level mayor, namun tetap sangat membantu. Itu sebabnya harga awalnya adalah 800 ribu koin Surgawi. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 50 ribu koin Surgawi. Karena semua orang sudah ada di intranet, yang harus Anda lakukan hanyalah menawar dengan jimat Surgawi, dan tawaran Anda akan ditampilkan di intranet. 800 ribu koin Surgawi Banyak Dewa yang terkesiap. Meskipun para Dewa yang datang ke sini kurang lebih memiliki latar belakang tertentu dan jauh lebih kaya daripada rekan-rekan mereka di dunia luar, mereka masih terkejut dengan harganya. 800 ribu koin Surgawi Jika beruntung, mereka dapat membeli empat artefak dau tingkat rendah dengan kualitas luar biasa hanya dengan 800 ribu koin Surgawi. Itu dia. 2.706 Setelah Lily mengumumkan dimulainya pelelangan, terjadi keheningan beberapa saat sebelum seseorang mulai menawar. Harga setiap tawaran, bersama dengan nama pengguna dari jimat Surgawi, akan muncul di udara di atas podium seperti proyeksi. Bunga kuning kecil, 850 ribu. Serigala penyendiri yang bangga, 900 ribu. Banyak makhluk abadi berpaling untuk melihat salah satu Dewa Emas Luau Agung. Daemoniki di sekelilingnya terlalu tebal, dan wajahnya ganas seperti serigala. Di antara mereka yang hadir, dialah satu-satunya yang cocok dengan namanya. Luau besar itu tidak berekspresi, tetapi wajahnya bergedut beberapa kali seolah dia menyesali keputusannya. Nama pengguna. Bulan pudar seperti asap, 1.500.000. Nama lain muncul di udara, dan kali ini, pihak lain secara langsung menaikkan harga pil emas kenaikan abadi menjadi 1.500.000. Banyak Grand Luau yang tampak kesal dan menyerah dalam penawaran. Mereka telah menyiapkan koin Surgawi dalam jumlah besar, yang berjumlah lebih dari 1 juta. Dengan kekayaan seperti itu, mereka akan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara rekan-rekan mereka, tetapi sangat disayangkan bahwa makhluk yang berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi tidaklah kecil, dan tidak mungkin mereka dapat mengambil keuntungan dari mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengarahkan pandangan mereka pada item tersebut nanti. Meski begitu, harga 1.500.000.000 koin Surgawi tidak terlalu mahal untuk pil obat kelas 8 yang lebih rendah. Selain itu, pil emas kenaikan abadi sangat membantu setiap luo besar yang hadir, kecuali dewa emas luo besar yang telah disempurnakan. Oleh karena itu, seseorang segera mengajukan penawaran lagi. Elang kesepian, 1 juta 800 ribu. Pedang dingin, 2 juta. Hembusan angin, 2 juta 500 ribu. Hembusan angin, 2 juta 600 ribu. Hembusan angin, 2 juta 800 ribu. Semua orang memperhatikan bahwa ada dua orang yang tampaknya akan melakukannya, menaikan harga setiap kali seseorang mengajukan penawaran, dan tak lama kemudian, harganya telah mencapai 3 juta koin surgawi. Harga itu cukup untuk membeli item sage kelas menengah dengan kualitas yang sedikit lebih rendah, itulah sebabnya banyak grid Luo tidak punya pilihan selain menyerah dan menatap keduanya dengan iri. Nama-nama itu terus bermunculan di udara satu demi satu. Saudara Ipar. Jingli menatap Tong Huan dengan cemas. Dia tahu bahwa Tong Huan telah membawa mereka ke majelis kenaikan abadi untuk mendapatkan pil emas kenaikan abadi, tetapi dia belum melihat saudara iparnya mengajukan penawaran sampai sekarang. Mau tak mau dia merasa khawatir karena dia tidak tahu berapa banyak koin surgawi yang telah disiapkan oleh saudara iparnya. Itu masih belum cukup bagus. Aku sudah menghitung bahwa puncak pil emas crossing immortal bernilai sekitar 4 juta koin surgawi. Selama kita bisa mendapatkannya, kita akan berangkat besok. Tong Huan menggelengkan kepalanya sedikit, tapi tangannya tidak bisa menahan keringat dingin. Jelas, dia tidak terlalu percaya pada lelang ini. Jika dia bisa menyiapkan 5 juta koin surgawi, kepercayaan dirinya akan meningkat pesat. Siapa? Wisp of Breeze, ini. Jika aku mengetahuinya, aku akan mematahkan kakimu. Salah satu Gren Luo memegang jimat surgawi di tangannya. Meski ekspresinya tenang, ada sedikit keringat di dahinya. Pada saat yang sama, Gren Luo lain yang berada sangat jauh darinya memiliki ekspresi yang sama. 3,8 juta, aku ingin tahu apakah keduanya adalah senior yang sangat abadi. Kebanyakan Gren Luo tidak akan mampu membayar harga sebesar itu, bukan? Huh, aku datang ke sini untuk mendapatkan pil emas penyeberangan abadi. Aku tidak menyangka. Aku hanya membodohi diriku sendiri. Aku sudah memikirkannya dengan matang sebelum aku datang. Pada dasarnya tidak ada harapan untuk pil emas penyeberangan abadi, dan aku hanya bisa menunggu dan melihat apakah ada pil obat kelas 6 yang dapat membantu mengatasi kemacetan. Nanti, mungkin aku bisa memperjuangkannya. Hampir semua Gren Luo yang hadir melihat sekeliling, seolah berusaha menemukan dua orang yang terus menaikkan harga. Saat itulah sebuah nama yang belum pernah mengajukan penawaran muncul di udara. Hati yang kelembutan, empat juta. Empat juta. Itu sudah menjadi puncak dari pil emas penyeberangan abadi, bukan? Bukankah setidaknya akan menjadi lima juta jika lebih tinggi? Semua orang terdiam saat melihat harganya, dan kemudian menjadi sedikit berharap untuk melihat apakah harganya akan naik. Karena mereka tidak dapat membelinya, tentu saja mereka tidak ingin orang lain dapat membelinya dengan mudah. Paling tidak, mereka harus menghabiskan lima atau enam juta koin surgawi untuk merasa lebih baik. Entah itu empat juta untuk membeli pil emas penyeberangan abadi atau lima juta, itu sebenarnya kerugian. Dengan jumlah koin surgawi ini, selama mereka menunggu dengan sabar, mereka akan selalu dapat menemukan cara lain untuk menggunakan sepertiga atau bahkan kurang dari koin surgawi tersebut untuk mencapai efek yang sama seperti pil emas penyeberangan abadi. Lagipula, tidak ada satupun Gren Luo yang hadir yang bodoh. Bakat mereka dianggap terkemuka bahkan di alam abadi yang luas. Itu hanya batas kecil, dan selama mereka bekerja keras dan mencocokkannya dengan sumber daya dan ramuan berharga, tidak terlalu sulit bagi mereka untuk membuat terobosan. A Heart of Tenderness menawar empat juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Setelah menunggu beberapa saat dan melihat tidak ada orang lain yang menawar, Li Li, yang selama ini diam, berbicara sambil tersenyum. Meski harga empat juta kurang dari yang diharapkannya, namun tidak terlalu rendah juga. Itu adalah awal yang baik, itulah sebabnya dia sangat puas. Jing Li dan dua orang lainnya sangat gugup, tetapi mereka melakukan yang terbaik untuk menjaga ekspresi mereka tetap tenang sehingga tidak ada yang menyadari ada yang salah. Lagi pula, mereka tahu bahwa nama, hati kelembutan, adalah nama pengguna jimat surgawi Tong Huan. Setelah menawar, Tong Huan tidak segugup sebelumnya, dan ekspresinya jauh lebih santai. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia hanya akan menawar satu kali. Dia akan menggunakan semua koin surgawi yang dia bawa untuk ditukar dengan pil emas penyeberangan abadi. Bahkan jika dia tidak berhasil, dia tidak akan menyesal. Saat ini, riak muncul di udara. Ketika orang banyak melihat ini, mereka tahu bahwa seseorang akan menawar. Ekspresi kekecewaan muncul di mata Tong Huan. Dia merasakan tangannya menegang. Dia memandang Jing Xian, hanya untuk melihat Jing Xian tersenyum padanya. Tong Huan tersenyum pahit. Itu dia. Dia di sini untuk pertemuan kenaikan abadi juga. Sepertinya dia mendapat cukup banyak uang dari penjualan pil primordial dao terakhir kali dia menawarkan harga seperti itu. Tanggal pendaftarannya sepertinya tidak terlalu lama. Ini baru dua atau tiga ratus tahun. Banyak grenluo, termasuk dewa mistik, melihat sekeliling untuk mencari penawar. Sederet kata muncul di udara. Raja mengirim saya untuk berpatroli di pegunungan, lima juta. Ada senyuman di wajah Ningki. Banyak tatapan melewatinya. Beberapa berhenti sejenak, tetapi mereka dengan cepat mengubah targetnya. Yang jelas, mereka tidak menyangka kalau dialah yang diutus Raja untuk berpatroli di pegunungan. Mereka berhenti karena Ningki telah membunuh lelaki tua penunggang kura-kura dari laut selatan dengan satu serangan pedang. 2707. 5 juta koin surgawi. Tong Huan sudah menyerah sepenuhnya. Dia juga mengenal orang yang diutus Raja untuk berpatroli di gunung. Dia telah melihat postingan di pasar gelap dan menduga bahwa orang ini pasti sangat kaya. Dia tidak menyangka orang ini akan datang ke Immortal Ascension Gathering hari ini. Namun, dia tidak mengerti mengapa orang seperti itu menawar lima juta untuk pil emas penyeberangan abadi. Biasanya, orang dengan kekayaan seperti itu setidaknya adalah Dewa Suan ke atas. Kecuali, dia adalah Dewa Surgawi Zenit. Mata Tong Huan mengamati sekeliling seperti elang. Dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan orang ini. Jika dia bisa, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil emas penyeberangan abadi. 500. Bibir Lily sedikit melengkung saat melihat nama dan harganya. Dia tersenyum pada orang banyak. Rekan tahu ini menawar lima juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Setelah tujuh atau delapan napas, melihat tidak ada yang menawar, Lily tertawa. Selamat kepada Raja Karena mengirim saya untuk berpatroli di gunung dan memenangkan pil emas penyeberangan abadi yang pertama. Silakan transfer koin ke akun resmi kamar dagang Taichu di intranet. Akun resmi intranet. Kehendak Ilahi Ningki bergerak sedikit. Benar saja, dia melihat sebuah nama tersemat di bagian atas intranet. Namanya adalah Kamar Dagang Blue Silver Planet Taichu. Lily menerima pesan tersebut segera setelah transfer lima juta koin surgawi. Pada saat yang sama, ia mengirimkan balasan melalui akun publik. Setelah pertemuan kenaikan abadi, mereka akan menggunakan teknik keturunan jimat seluruh surga untuk mengirimkan pil. Tidak ada biaya pemrosesan. All Heaven Talisman dan kamar dagang Taichu memang bekerja sama secara erat. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Mengenai apakah kamar dagang Taichu akan melawan hati nurani mereka dan meminum pil, Ningki tidak terlalu khawatir. Tidak ada alasan bagi kamar dagang sebesar itu untuk merusak reputasinya karena jumlah koin surgawi yang begitu kecil. Sebaliknya, tindakan ini justru bisa menjamin keselamatan sebagian besar orang yang hadir. Bahkan jika mereka dirampok di tengah jalan, mereka tidak akan menderita kerugian yang terlalu besar. Berikutnya adalah pil emas kedua dari Immortal Crossing. Harga awalnya juga Rp 800.000. Silakan menawar. Lily tersenyum. Karena ini adalah pil emas penyeberangan abadi yang kedua, harganya pasti akan lebih tinggi dari yang pertama. Yang pertama sudah terjual dengan harga tinggi Rp 5 juta. Kebanyakan orang tidak terlalu percaya pada yang kedua. Setelah serangkaian penawaran, Tong Huan menawar 4 juta lagi. Dia hanya ingin mencoba peruntungannya. Abris, 4,5 juta. Cold Blade, 5 juta. Raja mengirimku untuk berpatroli di pegunungan. 6 juta. 6 juta. Apakah orang ini gila? Kerugian macam apa yang akan dia timbulkan? Mungkinkah dia membeli pil emas Crossing Immortal untuk seseorang yang tidak memiliki peluang untuk menerobos? Selama bakatnya tidak terlalu buruk, berapa banyak pil yang bisa dia beli dengan 6 juta koin surgawi? Mungkinkah seseorang yang disewa oleh majelis kenaikan abadi? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Banyak lelang memiliki contoh serupa. Tawaran ningki tidak biasa, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan curiga. Namun, seseorang segera membalas. Tidak ada orang yang begitu tidak profesional. Begitu harga seperti itu diumumkan, pasti akan ada sangat sedikit orang yang mengikuti harga tersebut, atau bahkan tidak ada sama sekali. Sekalipun itu penipu, mereka tidak akan berani menyebutkan harga yang begitu berani. Dia jelas seseorang yang tidak kekurangan uang. Ditambah 5 juta dari sebelumnya dan 6 juta kali ini, totalnya adalah 11 juta. Bahkan Daois Jiao dan Dewa Primordial lainnya tertarik dengan ini. Mereka melihat sekeliling seolah ingin melihat siapa yang dikirim raja untuk berpatroli di gunung itu. Siapa yang bisa mengeluarkan 11 juta koin dengan mudah? Jangan bilang itu salah satu muridmu. Daois Jiao memandang mereka bertiga dengan curiga. Murid-muridku tidak memerlukan pil emas penyeberangan abadi untuk meningkatkan kultifasi mereka, kata Daois Jiao dengan bangga. Murid-muridku tidak membutuhkan pil emas penyeberangan abadi untuk meningkatkan kultifasi mereka. Ki Suezen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Daois Yi memandang Daois Jiao dengan mengejek dan berkata, kami manusia, para kultifator, memiliki bakat yang lebih baik daripada kalian para iblis, apalagi murid saya. Saya pikir mungkin saja klan naga banjir kuno sedang memperebutkan dua pil emas crossing immortal. Setan seringkali terjebak dalam kemacetan. Banyak orang di alam abadi mengetahui hal ini. Saya, Daois Jiao, tidak licik seperti Anda manusia. Jika saya menginginkan pil emas crossing immortal, siapa yang berani menawar saya? Daois Jiao menyeringai, tetapi kata-katanya sangat mendominasi. Daois Jiao benar. Mereka tahu bahwa All Heaven Talisman milik Daois Jiao memiliki nama yang sama dengan tubuh aslinya. Jika dia mengajukan penawaran, tidak ada yang berani menawar dia kecuali mereka bertiga. Selain itu, mereka bertiga tidak tertarik dengan pil emas penyeberangan abadi. Dia akan menghabiskan uang untuk melawan dan menyinggung orang lain tanpa alasan. Entah orang ini punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya, atau dia perlu mengonsumsi pil emas penyeberangan abadi. Dia seharusnya menjadi dewa emas Zenith Heaven. Kata guru spiritual bal mistik azure dengan acuh tak acuh. Itu memang mungkin. Master Pedangki mengangguk. Saat ini, pelelangan sudah lama hening. Melihat tidak ada yang menawar lagi, Lily tersenyum dan berkata, selamat kepada Raja karena mengirim saya untuk berpatroli di gunung dan mendapatkan pil emas kedua dari crossing immortal. 5 juta ditambah 6 juta, Ningki menghabiskan 11 juta sekaligus, menyisakan 24 juta. Ningki tidak mengajukan penawaran lagi pada lelang yang berikutnya, karena barang setelah pil emas crossing immortal tidak terlalu mahal, dan tidak terlalu berguna bagi Ningki. Biasanya, satu atau dua juta koin surgawi adalah puncak pelelangan. Tidak hanya dewa emas Zenith Heaven yang lega, tetapi beberapa dewasuan juga menghela nafas lega. Mereka menduga Ningki pasti telah menghabiskan semua koin surgawinya. Dengan berkurangnya satu pesaing, mereka akan memiliki peluang lebih baik. Ekspresi Jingli agak jelek. Dia tahu bahwa Tong Huan telah mengesampingkan harga dirinya dan meminjam banyak koin surgawi di sekte tersebut. Dia telah membuat banyak persiapan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan satu pun pil emas crossing immortal. Budidaya saudara perempuannya akan terhenti di tingkat akhir Zenith Heaven Golden Immortal selama bertahun-tahun. Tong Huan tidak mau menyerah. Dia melihat sekeliling, mencoba menentukan Zenith Heaven Golden Immortal mana yang dikirim raja untuk berpatroli di gunung. Di sisi lain pelelangan, di sebuah istana mewah, seorang wanita dengan malas berbaring miring di atas bangku yang ditutupi semacam bulu binatang abadi. Dia memegang jimat semua surga di tangannya. Orang ini juga datang ke Immortal Ascension Gathering. Dia telah mengambil begitu banyak koin surgawi dariku selama bertahun-tahun. Sepertinya dia mungkin harus mengembalikan semuanya kepadaku. Xing Yue memandang All Heaven Talisman dan terkekeh. Dia bisa dengan jelas melihat setiap gerakan dari Immortal Ascension Gathering melalui All Heaven Talisman miliknya. Namun, bahkan dia tidak bisa menggunakan intranet untuk menentukan yang mana ningki. Saat All Heaven Talisman pertama kali dibuat, privasi sangatlah penting. Jika tidak, selama ada beberapa insiden pemaparan, pengguna All Heaven Talisman pasti akan menurun. 2708 Esensi api ekstrim, dijual seharga 300 ribu koin surgawi. Ganoderma suci surgawi, dijual seharga 500 ribu koin surgawi. Setelah Golden Pill of Transcending Immortal, sebagian besar item lelang adalah material spiritual langka untuk pemurnian atau alkimia. Harganya tidak setinggi pil emas Transcending Immortal, tapi itu bukanlah barang yang bisa dibeli oleh orang biasa. Hampir setiap item bernilai lebih dari alat dao tingkat rendah. Pada hari pertama, ningki tidak menawar. Termasuk pil emas Transcending Immortal, ada lebih dari 80 item yang dilelang. Di hari kedua, barang yang dilelang lebih sedikit. Hanya ada 60 item yang dilelang. Alasan utamanya adalah nilai barangnya tinggi dan ada lebih banyak orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Setiap barang membutuhkan waktu lebih lama untuk dilelang dibandingkan hari pertama. Seiring berjalannya waktu, barang yang dilelang menjadi semakin bagus. Pada hari kedelapan, suasana berada pada puncaknya. Pada hari ini, ada 13 alat dao kelas menengah yang dilelang. Harga setiap alat dao kelas menengah tidak lebih rendah dari pil emas Transcending Immortal. Pil. Banyak dewa yang bersemangat. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, inti dari pertemuan kenaikan abadi akan terungkap. Naga Daois dan tiga ahli persatuan primordial lainnya tidak mengajukan penawaran. Ningki, sebaliknya, tidak menawar lagi. Pada pagi hari ke-9, semua orang bergegas ke tempat pertemuan kenaikan abadi. Dalam perjalanan keluar, Ningki bertemu dengan Tong Huan dan tiga lainnya. Saudara Wu, apakah kamu membeli banyak barang bagus hari ini? Jingli bertanya dengan rasa ingin tahu setelah saling menyapa sambil tersenyum. Jingxian memandang Jingli dan berkata, jangan bertanya tentang orang lain tanpa izin. Ningki tersenyum, saya membeli beberapa barang kecil, tidak layak disebutkan. Pertemuan kenaikan abadi ini adalah pertemuan para pahlawan dan senior. Dengan kekayaan saya, bagaimana saya bisa membeli sesuatu yang bagus? Jingli mengangguk setuju dan berkata, ya, terutama pil emas Transending Immortal di hari pertama. Biasanya, harga tertinggi adalah 4 juta koin surgawi di pasar gelap. Kali ini, dijual dengan harga 5 juta, 6 juta aku tidak tahu apa yang dipikirkan si bodoh itu. Dia kehilangan 3 juta koin surgawi secara cuma-cuma, menyakiti orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Jingli, jangan bicara omong kosong. Tonghuan segera menegurnya lalu tersenyum pada Ningki. Orang ini sedikit bebas dan santai. Saudara Wu, mohon jangan tersinggung. Meskipun dia tidak pernah mengira bahwa Jingli akan menjadi raja yang mengirimnya untuk berpatroli di gunung, jika perkataan Jingli tidak sengaja didengar oleh orang lain, dia akan menjadi musuh tanpa alasan. Bukankah dia akan mencari masalah? Jingli tertawa datar, kakak ipar, apakah aku salah? Dengarkan kakak iparmu, jangan bicara omong kosong. Apa kamu tidak tahu di mana kamu berada? Jingxian mengerutkan kening. Saat Jingli melihat sikap adiknya, dia langsung menutup mulutnya. Namun, dia masih memiliki sedikit kebencian terhadap orang yang membeli pil emas crossing immortal. Ningki tersenyum acuh tak acuh dan berkata, memang benar, orang itu punya skrup yang longgar atau dia punya terlalu banyak uang untuk dibakar. Mata Jingli berbinar, dia tiba-tiba merasa bahwa Ningki jauh lebih enak dipandang. Ekspresi Tong Huan juga melembut. Tong Men, yang diam-diam menilai Ningki, menyingkirkan pikiran konyol itu di dalam hatinya. Meskipun ilmu pedang orang ini sedikit menakutkan, dari kata-katanya, dia tahu bahwa bukan raja yang mengirimnya untuk berpatroli di gunung. Saya dapat melihat bahwa yang pasti bukan raja yang mengirim saya untuk berpatroli di gunung. Kalau tidak, bagaimana mungkin keberadaan yang bisa mengeluarkan begitu banyak koin surgawi memfitnah dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ningki punya terlalu banyak uang untuk dibakar. Baginya, mendapatkan koin surgawi itu terlalu mudah. Jadi bagaimana jika dia menghabiskan beberapa juta lebih? Selama dia bisa mencapai tujuannya, bahkan jika itu adalah 35 juta koin surgawi, dia akan membelanjakannya tanpa berkedip. Kali ini, kelompok Jingli yang beranggotakan empat orang mengobrol dengan Ningki saat mereka tiba di majelis kenaikan abadi. Mereka berlima secara alami duduk berjajar. Saudara Wu, ada artefak dao kelas menengah kemarin. Hari ini, akan ada artefak dao tingkat tinggi, tapi saya khawatir tidak ada yang lebih kaya dari empat senior. Hari ini, artefak dao tingkat tinggi akan pasti masuk ke kantong mereka. Jingli tersenyum pada Ningki. Itu benar, Ningki mengangguk sambil tersenyum dan melirik ke empat orang di depannya. Keempatnya adalah Dewa Agung. Mereka tidak hanya berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi bersama para junior, tetapi mereka juga tidak melakukan tindakan apapun dalam delapan hari terakhir. Jelas sekali, mereka tahu bahwa akan ada sesuatu yang mereka inginkan hari ini. Kemungkinan munculnya artefak dao tingkat tinggi sangat tinggi. Bagi Dewa Agung, seseorang tidak akan pernah memiliki terlalu banyak artefak dao bermutu tinggi. Memiliki satu lagi artefak dao bermutu tinggi akan berdampak signifikan pada peningkatan kekuatan tempur seseorang. Namun, harga artefak dao bermutu tinggi bukanlah masalah kecil. Bahkan jika Ningki memiliki 24 juta koin surgawi, dia tahu bahwa dia tidak punya peluang. Hari ini, semua orang akan menjadi penonton, menyaksikan adegan empat Dewa Agung yang bertarung demi artefak dao bermutu tinggi. Semua orang memandang Lily menaiki platform tinggi dengan antisipasi. Kemudian, Lily tersenyum pada semua orang, hari ini adalah hari kesembilan dari pertemuan kenaikan abadi. Besok adalah hari terakhir, saya yakin semua orang menantikan harta terpendam seperti apa yang akan muncul di hari terakhir. Namun, ini hanya akan terjadi terungkap besok. Harta terpendam hari ini juga luar biasa. Siawke, jika ada teman dao yang tertarik, silakan menawar. Meskipun orang banyak mendengar omong kosong Lily, mereka sama sekali tidak sabar. Sebaliknya, mereka lebih menantikan hari esok. Setelah Lily selesai berbicara, dia bertepuk tangan, dan seseorang berjalan ke peron dengan pedang panjang. Saat pedang panjang itu muncul, Daois Jiao dan tiga lainnya saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan keseriusan, dan bahkan ada sedikit rasa permusuhan. Itu di sini. Pedang panjang ini pasti artefak dao bermutu tinggi. Aku belum pernah melihat aura dao yang begitu kaya sebelumnya. Semua orang bersemangat. Pedang ini disebut pedang lima warna. Ini adalah artefak dao bermutu tinggi yang digunakan oleh dewa sejati lima warna untuk mendominasi alam surgawi. Harga awalnya adalah 30 juta koin surgawi. Semuanya, silakan menawar. Lily berkata sambil tersenyum. Pedang lima warna tuan sejati lima warna. Bagaimana kamar dagang Taichu mendapatkannya? Lima dewa sejati berwarna telah hilang selama puluhan tahun. Mungkinkah dia dibunuh oleh kamar dagang Taichu? Para dewa yang mengetahui tentang dewa sejati lima warna terkejut. Namun, sebagian besar dewa tidak mengetahui bahwa dewa sejati lima warna adalah eksistensi yang terkenal bahkan di antara dewa sejati Taichu. Seperti yang diharapkan dari kamar dagang Taichu. Kamu bahkan bisa mendapatkan pedang lima warna milik orang tua lima warna. Orang tua itu tidak mungkin dibunuh olehmu, kan? Jika itu masalahnya, saya harus berterima kasih kepada kalian semua. Setelah melihat pedang lima warna beberapa saat, Yang Mulia Jiao tiba-tiba tertawa. Tawanya bagaikan guntur yang menggelegar. Patua lima warna menaruh dendam kepadaku. Aku menginginkan pedang lima warna ini. Kalian bertiga tidak boleh bertengkar denganku karena hal itu. Bagaimana menurutmu? 2709 Lelucon yang luar biasa. Karena artefak dao bermutu tinggi telah muncul, maka itu akan tergantung pada kemampuan kita sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita tidak boleh merebutnya hanya karena kamu berkata begitu? Suatu kehormatan besar. Dao Master Ki mencibir. Dengan senyuman di wajahnya, Ki Suizen tidak mengatakan apa-apa, tapi dia juga tidak setuju. Lagipula, bahkan bagi seorang primordial unity jenuin immortal, artefak dao bermutu tinggi adalah harta yang sangat langka. Sekarang setelah dia menemukannya, tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Guru spiritual mistik Azure memandang Lily. Berapa banyak artefak dao tingkat tinggi yang kamu dapatkan hari ini? Lily tersenyum dan berkata, ada total sembilan jenis barang lelang hari ini, tiga di antaranya adalah alat dao bermutu tinggi. Dengan kata lain, hanya tersisa tiga artefak dao bermutu tinggi. Maka kita berempat, mungkin tidak memiliki cukup. Guru spiritual mistik Azure memandang guru spiritual Jiao dan tersenyum. Yang mulia naga banjir menatap yang muliaki dengan dingin dan mendengus. Baiklah, mari kita lihat siapa yang mampu. Akan kutunjukkan padamu kekuatan klan naga banjir kuno. Setelah jeda, dia berkata, 70 juta. Berbeda dengan yang lain, Daoist Jiao tidak menggunakan All Heaven Talisman untuk menawar. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Siapa yang berani merampoknya di wilayahnya di Blue Water Planet? Bahkan surgawi asli kesatuan primordial tahap tengah harus berpikir dua kali sebelum datang ke sini. 70 juta. Semua orang menghirup udara dingin. Meskipun mereka sudah siap secara mental, mereka masih terkejut dan iri ketika mendengar jumlah koin surgawi. Kalau saja aku punya 70 juta koin surgawi. Jingli bergumam pada dirinya sendiri, seolah membayangkan masa depan yang indah setelah dia memiliki 70 juta koin surgawi. Orang tua lima warna, pedang lima warna ini telah bersamanya selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak malu untuk menyebutnya hanya dengan 70 juta? Sageki mencibir dan langsung berteriak, saya menawar 80 juta koin surgawi. Ketika semua orang melihat bahwa dia tiba-tiba menaikkan harga sebesar 10 juta, mereka langsung iri. Perbedaan ini hampir cukup untuk membeli dua pil emas Immortal Crossing dari hari pertama. Ki Suezen, 83 juta. Guru spiritual mistik biru langit berkata, 85 juta. Sageki berkata, 90 juta. Setiap kali mereka mengajukan penawaran, para makhluk abadi yang hadir dapat merasakan hati mereka bergetar tak terkendali. Yang Mulia Jiao mencibir, sepertinya kalian semua ingin bersaing denganku. Baiklah, aku akan membayar 100 juta koin semesta. 100 juta koin alam semesta. Berapa banyak artefak dao kelas menengah yang dapat saya beli dengan itu? Jingli bergumam pada dirinya sendiri. Setelah harga pedang lima warna dinaikkan menjadi 100 juta, Ki Suezen dan dua lainnya tiba-tiba terdiam. Namun, suasana majelis kenaikan abadi telah mencapai fanatisme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Taois Jiao menawar 100 juta koin surgawi. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Setelah menunggu tiga tarikan napas, melihat tidak ada yang menawar, Lily akhirnya berbicara sambil tersenyum. Ada dua artefak dao bermutu tinggi di bawah sana. Kamu dapat memiliki yang ini. Game guru spiritual berkata dengan getir. Ki Suezen dan guru spiritual mendalam azure sepertinya sama dengannya. Mereka tidak mau menawar lagi. Melihat hal tersebut, Lily segera membanting palu, dan pedang lima warna itu dijual seharga 100 juta koin alam semesta. Meskipun Daois Jiao telah memperoleh pedang lima warna, ekspresinya tidak terlalu bagus. Ini karena kualitas pedang lima warna itu tidak terlalu tinggi. Dalam keadaan normal, dia seharusnya bisa membelinya seharga 90 juta koin surgawi. Namun, dia telah menghabiskan 100 juta koin surgawi, 10 juta lebih banyak dari harga normal. Koin surgawi telah berlalu, berikan aku pedangnya. Daois Jiao memegang jimat surgawi di tangannya dan mengoperasikannya untuk sementara waktu. Lily tersenyum, mengambil pedang lima warna, dan dengan hormat menyerahkannya kepada Daois Jiao. Daois Jiao adalah tai perfected immortal dan tiran lokal dari Blue Water Star, jadi dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Jadi, dia tidak perlu menunggu sampai dia meninggalkan Blue Water Star seperti orang lain. Daois Jiao memegang pedang lima warna dan melihatnya sebentar. Setelah dia 100% yakin bahwa itu adalah barang pribadi lima warna dewa sejati, dia merasa lebih baik dan menyimpannya di cincin sumeru miliknya. Pada saat itu, Daois Jiao tersenyum pada Daois Jiao dan berkata, ''Selamat. Anda menghabiskan 100 juta koin alam semesta untuk membeli artefak Dao bermutu tinggi. Kami memang tidak sebaiklah naga banjir kuno.'' Daois Jiao menatapnya dengan dingin. ''Apakah kamu ingin melawanku?'' ''Tentu.'' Daois Jiao mengangguk sambil tersenyum tipis. Dia tidak takut sama sekali. ''Jangan biarkan masalah sekecil itu mempengaruhi keharmonisan kalian berdua.'' Daois Jiao tersenyum dan mencoba membujo mereka. Daois Jiao mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun dia tidak akan menjadi miskin setelah menghabiskan 100 juta koin alam semesta, dia tidak akan menjual sisa barangnya. Bagaimanapun, item utama dari Immortal Ascension Gathering akan dilelang besok. Bahkan dengan statusnya, dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Dia tidak tahu apa item utama dari Immortal Ascension Gathering, tapi 10 kursi yang disiapkan untuk Taiyi Perfected Immortals tidak akan cukup untuk mereka duduki. Item kedua bukanlah artefak Dao bermutu tinggi. Sebaliknya, itu adalah pria berotot setinggi 10 meter. Dia tanpa ekspresi berjalan ke peron dan berdiri di sana dengan tenang. Namun, semua dewa yang hadir bisa merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari pria berotot ini. Apa ini? Binatang abadi. Raksasa. Mata Jingli bersinar dengan cahaya kemasan. Sepertinya dia akan menggunakan semacam kekuatan magis. Kemudian, dia tersentak dan berkata, ''Boneka.'' Tong Huan mengangguk. Benar, ini memang boneka, dan ini bukan boneka biasa. Kekuatan tempurnya setidaknya setara dengan dewa misterius yang disempurnakan. Boneka yang setara dengan dewa misterius yang sempurna. Mata Ningki bergerak sedikit. Sekalipun harga boneka ini tidak setinggi artefak Dao bermutu tinggi, harganya tidak akan terlalu jauh. Semua barang lelang hari ini seharusnya bernilai tinggi. Semuanya, ini adalah boneka yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kudengar boneka ini diciptakan sebelum Perang Besar Dewa dan Iblis. Boneka ini diciptakan oleh klan Mo, yang merupakan orang yang paling mahir dalam teknik boneka di antara para klan Mo. Klan abadi kuno. Pada puncaknya, mereka pasti tidak lebih lemah dari dewa abadi Taiyi biasa, kata Lili sambil tersenyum. Kemudian, dia dengan sengaja melirik yang mulia Jiao dan tiga dewa lainnya. Ekspresi keempat dewa berubah seketika, sama seperti dewa lainnya. Boneka yang tidak lebih lemah dari Taiyi Perfected Immortal tahap awal. Sebenarnya ada boneka seperti itu di dunia ini. Banyak dewasuan tersentak. Di dunia surgawi saat ini, teknik boneka hanya dianggap remeh. Boneka bukanlah harta ajaib, jadi mereka tidak diklasifikasikan sebagai artefak abadi atau artefak Dao. Mereka hanya dapat diklasifikasikan berdasarkan kekuatan tempurnya. Boneka terkuat yang mereka tahu hanya berada di level misterius abadi tahap awal. Seperti yang diharapkan dari klan abadi kuno. Jika mereka tidak tersesat dan memimpin para iblis ke sini, dunia surgawi akan jauh lebih hidup hari ini. Banyak dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. 2710. Rusak parah. Semua orang tiba-tiba menyadari. Pantas saja kamar dagang Taichu tidak akan melelangnya jika itu adalah boneka persatuan primordial. Pada tingkat ini, semakin banyak kesatuan primordial yang dimiliki suatu kekuatan, semakin kuat pula kekuatan itu. Jika saya punya uang, saya pasti akan membelinya. Itu setara dengan memiliki penjaga abadi mendalam yang sempurna, dan saya tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan. Saudara Wu, apakah saya benar? Jingli sedikit bersemangat, seolah dia benar-benar kaya. Ya, aku akan membelinya meskipun aku punya uang. Ningki mengangguk. Dia setuju dengan ide Jingli. Meskipun dia memiliki banyak kartu truf, selama Tato Naga Perak itu tidak bergerak, seorang dewa abadi yang mendalam sudah cukup untuk membuat Ningki menderita. Jika dia bisa mendapatkan boneka seperti itu, selama dia tidak memprovokasi dewa kesatuan primordial yang sempurna di alam surgawi, dia pada dasarnya tidak akan terkalahkan. Ayo pergi. Namun, kata-kata Lily sebelumnya tanpa disadari telah meningkatkan nilai boneka ini. Pada puncaknya, itu berada di alam abadi primordial. Meski rusak, namun masih cukup membangkitkan minat keempat dewa primordial yang hadir di sini. Harga akhirnya pasti akan jauh melebihi harga boneka alam abadi misterius tahap kesempurnaan biasa. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 200 ribu coin all heaven. Semuanya, silakan ajukan tawaranmu. Lily tertawa terbahak-bahak. Setelah mengatakan itu, seseorang segera mulai menawar. Harga awal dinaikan dari 10 juta menjadi 18 juta. Harga ini jauh lebih tinggi daripada artefak dao kelas menengah terbaik. Qigan Chun Q, 19 juta. 3.000 tamu bunga mabuk, 19.500.000. Sungai berwarna dalam tinta, 21 juta. Gren Luo yang lain hanya bisa menonton dengan rasa iri yang tak ada habisnya. Tentu saja, ada Gren Luo di antara para penawar juga, lagi pula, mereka yang dapat berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi kurang lebih memiliki latar belakang tertentu, dan bukan hal yang aneh jika ada beberapa yang menyembunyikan kekuatan mereka. Meski begitu, sebagian besar penawarnya. Dewa yang mendalam. Yang Mulia Jiao meliriki Suezen dan dua orang lainnya dan berkata, 25 juta koin semua surga. Kerumunan langsung terdiam. Banyak dewa yang mendalam saling memandang dan menyerah pada penawaran. Namun, Qigan Chun Q, 26 juta. Siapa yang berani? Bahkan Yang Mulia Jiao tidak akan bisa mengetahui siapa yang menawar. Jika saya memiliki koin surga sebanyak itu, saya akan memperjuangkannya juga. Tapi aku masih terkesan. Yang Mulia Jiao dengan dingin menoleh dan melihat sekeliling. Tak satupun dari makhluk abadi yang berani menatap matanya, jadi mereka semua menundukkan kepala dan mencibir. Yang Mulia Jiao berkata, 28 juta. Harga ini sepertinya melebihi apa yang bisa ditawarkan Bian Chun Q, jadi dia tidak mengajukan penawaran lagi bahkan setelah sekian lama. Ki Suezen dan dua lainnya saling memandang dan tidak mengajukan penawaran juga. Meskipun mereka ingin mempelajari boneka yang telah diwariskan sejak zaman kuno ini, bahkan kamar dagang Taichu tidak dapat memperbaikinya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memperbaikinya. Daripada menghabiskan puluhan juta koin surgawi untuk membeli sesuatu yang tidak berguna baginya, lebih baik dia menyimpannya. Bagaimanapun, dia masih memiliki dua artefak Dao bermutu tinggi. Fondasi klan Naga Banjir kuno mu sungguh mengagumkan. Takku sangka kau rela menghabiskan 28 juta dolar untuk membeli sampah tak berguna seperti itu. Aku malu dengan inferioritasku. Dao Master Ki tersenyum tipis. Yang Mulia Naga Banjir memandangnya dengan dingin dan berkata, Jika Anda bisa keluar dari alam kekosongan besar setelah pertemuan kenaikan abadi ini berakhir, saya akan mengakui kekalahan. Ekspresi Dao Master Ki sedikit berubah, dan sedikit penyesalan muncul di kedalaman matanya. Namun, dia tidak menunjukkan kelemahan apapun di permukaan. Baiklah, ayo kita bertaruh. Mari kita lihat apakah aku bisa keluar dari alam kekosongan besar, hehe. Guru Spiritual Mistik Biru dan Ki Suezen tidak berencana mencoba membujuknya lagi. Sudah ada permusuhan di antara mereka, dan Dao Master Ki terus mengejeknya. Jika mereka mencoba membujuknya lagi, mereka takut Dao Master Ki akan menaruh dendam terhadap mereka. Melihat tidak ada yang menawar, Lily segera meletakkan palu dan menyerahkan jimat giok kepada Guru Spiritual Jiao. Guru Spiritual Jiao memegang jimat giok dan menutup matanya. Setelah tiga tarikan napas, dia membuka matanya lagi. Dia sepertinya tidak membuat gerakan apapun, tapi pria kuat di platform tinggi berjalan ke arahnya dengan langkah besar. Pada akhirnya, dia berhenti bergerak. Akhirnya, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Lily, ini waktunya melelang artefak Dao Bermutu Tinggi, kan? Dao Master Ki mengalihkan pandangannya dari boneka itu dan berkata kepada Lily. Dao Master Ki telah mendapatkan pedang lima warna. Jika dia tidak bisa mendapatkan artefak Dao Bermutu Tinggi kali ini, kekuatannya pasti akan tertinggal dari Dao Master Ki. Jika dia kalah, meski dia tidak mati, reputasinya akan hancur. Maafkan aku, meskipun item berikutnya bukan artefak Dao Bermutu Tinggi, itu sama dengan bonekanya. Itu dari zaman kuno. Lily menangkupkan tangannya ke arah Dao Master Ki. Dao Master Ki melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Mari kita mulai. Jangan bicara omong kosong. Yang Mulia Jiao mengungkapkan ekspresi mengejek di matanya. Dia meliriknya dan mengangkat sudut mulutnya. Lily bertepuk tangan. Segera, seorang pelayan membawa lempengan batu selebar tiga kaki dan panjang lima kaki ke peron. Semua orang sedikit terkejut saat melihat apa yang ada di lempengan batu itu. Ada tiga pedang terbang tergeletak di lempengan batu. Namun, aura ketiga pedang terbang ini sangat lemah. Sepertinya itu adalah artefak abadi tingkat rendah dengan kualitas sangat rendah. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamar dagang Taichu tergila-gila pada uang? Bagaimana mereka bisa mengeluarkan benda seperti itu? Ketiga pedang ini dianggap sampah bahkan diantara artefak abadi tingkat rendah, bukan? Bahkan jika itu adalah harta karun dari zaman kuno, auranya terlalu lemah. Bahkan jika mereka berada di puncaknya, itu hanya akan menjadi artefak abadi tingkat tertinggi, bukan? Itu bahkan bukan artefak Dao. Ekspresi semua orang sangat aneh, tapi ekspresi Ningki bahkan lebih aneh lagi karena ketika ketiga pedang terbang itu muncul, dia merasakan jejak aura yang sangat mirip dengan Xiaohei. Xiaohei, yang berada di lautan kesadarannya, juga memancarkan sedikit kegembiraan. Ketiga pedang ini aneh. Ekspresi Ningki berangsur-angsur berubah menjadi serius. Lily, apakah kamu salah mengambil barang? Apakah ketiga pedang terbang ini memenuhi syarat untuk dilelang hari ini? Dao Master Qi mengerutkan kening dan bertanya. Guru spiritual mistik biru, Ki Suezen, dan Dao Master Qi memiliki pemikiran yang sama dengan Dao Master Qi. Mereka semua mengerutkan kening pada saat bersamaan. Kalian berempat, mohon jangan tidak sabar. Semuanya, mohon jangan tidak sabar. Biar saya jelaskan. Lily tersenyum dan berkata, ketiga pedang terbang ini diperoleh oleh senior persatuan primordial dari kamar dagang Tai Chu kita dari beberapa peninggalan. Peninggalan itu mungkin merupakan medan perang penting selama perang besar dewa dan iblis. Meskipun begitu banyak bertahun-tahun telah berlalu, para penggara persatuan primordial biasa akan ditekan oleh sembilan penggara persatuan primordial. Jika seorang dewa abadi masuk, dia tidak akan berbeda dari manusia fana. Ada tempat seperti itu.